Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Bagaimana kabarnya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, selamat dunia ya. Oke, pada kesempatan video ini tidak terasa, tidak sudah masuk ke pertemuan 5 pada mata kuliah konsep dasar matematika SD dan lab, seperti itu. Pada pertemuan 5 ini, Bapak akan menjelaskan tentang bilangan pecahan dan operasinya, seperti itu. Pada video ini, sebagai video perkuliahan pada pertemuan 5 tentang bilangan pecahan dan operasinya, tentu bilangan pecahan dan operasinya menjadi sesuatu yang sering kita temui. Misalkan, pernah enggak teman-teman disuruh oleh ibu untuk membeli setengah kilogram telur, misalkan ke warung, lalu ditambah lagi dengan 1.4 kilogram terigu, ditambah dengan 2 kilogram beras, misalkan. Nah, nanti berapa ya berat semuanya? Dari setengah kilogram telur, kemudian 1.4 kilogram terigu, kemudian 2 kilogram beras. Pernah menghitung seperti itu, nanti berapa berat total yang teman-teman bawa. Nah, terus bagaimana menghitungnya? Seperti itu. Maka diperlukannya penerapan atau pemahaman tentang konsep operasi bilangan pecahan, seperti itu. Dalam pengertiannya, seperti itu, pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional. Jadi, termasuk bilangan rasional, kita sudah belajar tentang bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Jadi, pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional, yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang, bagian atas, dan penyebutnya. Nah, bentuk umum, bilangan pecahan adalah A per B, dengan A sebagai pembilang, B sebagai penyebut, dan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Pada operasi bilangan pecahan, operasi-operasi itu terdiri dari penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, kemudian operasi pembagian. Nah, itu operasi pada bilangan pecahan. Penyumlahan, pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Pada operasi pembagian dan operasi pengurangan, khususnya yang berkenaan dengan bilangan-bilangan, bilangan-bilangan pecahan, tidak semua banyak siswa yang tampak ada yang kesulitan dalam melakukan penyumlahan, pengurangan, pekalian, dan kemudian. Ada yang tampak mudah memahaminya. Tapi kebanyakan pemahaman yang kesulitan. Siswa tampak kesulitan memahaminya, seperti itu. Biasanya hal ini karena siswa tersebut belum mempunyai pemahaman tentang materi sebelumnya. Biasanya itu tentang KPK, kelipatan persetuan terbesar, dan dari dua buah bilangan asli. Jadi nanti kita akan mencari KPK dari dua buah bilangan asli untuk menjumlahkan dua bentuk pecahan terlebih. Seperti itu. Untuk itu disarankan agar guru memberikan kembali kesiapan siswa tentang KPK, seperti itu. Jadi untuk mempelajari tentang operasi bilangan pecahan, sebagai materi pasaran, siswa harus memahami tentang KPK atau kelipatan persekutuan terbesar, terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum melaksanakan pembelajaran, penjumlahan dan pengurangan pecahan tidak senaman. Jadi kita akan belajari pengurangan pecahan tidak senaman. Pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita akan mempelajari bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Bilangan pecahan tidak dapat digunakan untuk menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Namun demikian, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dapat diperagakan dengan benda-benda konkret, biasanya menggunakan bangun datar, atau garis bilangan, seperti itu, untuk menentukan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Seperti itu. Jenis pertama ada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan senama atau senilai, dan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan tidak sama. Misalkan, contohnya, Bapak izin saya screen, teman-teman. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan senama. Yang mana di sini kita dapat lihat bahwa terdapat, misalkan, pecahan 1 per 5. Ditambah 3 per 5. Untuk hasil penjumlahan itu, kita dapat menggunakan bangunan yang terdapat seperti gambar berikut ini. Misalkan, teman-teman, ini misalkan sepotong kue dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 dari 5 bagian. Seperti itu. Terus, yang mana? Yang keduanya ada 3 per 5. 3, 1, 2, 3. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. 3 per 5. Jadi kalau 1 per 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 3 per 5, 3 per 5, maka jawabannya adalah 4 per 5. Jadi 4 per 5 bagian itu kalau bilangan pecahan senama atau senilai. Jadi tidak perlu lagi mencari KPK dari penyebutnya. Kenapa penyebutnya sudah senama atau senilai. Maka dari gambar di atas, tampak bahwa 1 per 5 ditambah 3 per 5 sama dengan 4 per 5. Seperti itu. Nah, itu untuk melakukan penjumlahan yang senama. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Nah, misalkan pengurangan yang senilai juga atau senama. Misalkan, yaitu 5 per 7 dikurangi 2 per 7. Bagaimana mencari hasil pengurangan tersebut? Nah, kita dapat menggunakan bangun tampak seperti ini. Kita bisa menggunakan segi panjang. Misalkan, 5 per 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari 7 bagian, 6, 7. Ada 2 per 7. 1, 2, dari mana? 3, 4, 5, 6, 7. Ini 2 per 7. Nah, ini 5 per 7 sampai sini. Kalau 2 per 7, segini. 2 dari 7 bagian. Maka, 5 per 7 dikurangi 2 per 7, sisanya berapa? 3 per 7. Nah, dari gambar di atas tampak bahwa 5 per 7. Nah, seperti itu. 5 per 7. Maka, 5 per 7 dikurangi 2 per 7 adalah 3 per 7. Jadi, ada 5 bagian, dikurangi 2, jadi 3 bagian. 3. Nah, maka penyelesaian dengan cara seperti itu dapat diselesaikan seperti itu. Nah, kalau secara algoritmanya seperti itu. Jadi, 1 per 3, 1 per 5 ditambah 3 per 5 adalah kalau dia penyebutnya sudah sama, ini pembilang di atas. coba penyebut. Jadi, 1 tambah 3, 4. Nah, ini sudah sama 5. Jadi, 4. Kalau 5 per 7, dikurangi 2, 7. 5 kalangi 2, 3. Jadi, yang sama 3 ke 7. Dengan cara seperti itu. Seperti itu. Nah, bagaimana penjumlahan pengurangan bilangan pecahan tidak senama? Nah, bagaimana kalau tidak senilai ini si penyebutnya? Misalkan, 1 per 2 ditambah 1 per 3. Gimana caranya? Maka, untuk mencari penjumlahan dengan pecahan tidak senama atau tersenilai, kita dapat menggunakan bangun yang tampak seperti gambar berikut. Nah, ini adalah 1 per 2. Nah, ini 1 per 2. Atau 3 per 6. Seperti itu. 1 dari 2 bagian. 1. Nah, ini 1 per 2. Ini 1 dianggap 1. Dari 2 bagian yang dipecah jadi 2. Jadi, ini 1 dari 2 bagian. Ini juga bisa dipecah jadi 3 per 6. Jadi, ini senilai. 1 per 2. 3 per 6 sama. 3 per 6. 1, 2, 3. Dari berapa? 4, 5, 6. Nah, ini 1 per 3. Ini 1 per 3. Ini 1 per 3. Ini dikatakan 1 per 3. Bisa dikatakan 1 per 3. Atau dia sama dengan 2 per 6. Seperti itu. Ini juga 1 per 3. Dikatakan 1 per 3. Seperti itu. Jadi, 1, 2, 3. Nah, ini 1 per 3. 1, 2, 3. 1 per 3. Atau ini juga bisa dikatakan 2 per 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Seperti itu. Nah, dari gambar di atas tampak bahwa 1 per 2. Nah, ini dikatakan 1 per 2. Ditambah 1 per 3. Sama dengan 5 per 6. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 6. Jadi, yang ini ditambah dengan yang ini. Maka jawabannya ada 5 per 6. Nah, teman-teman silakan membuat juga hal-hal seperti ini dengan nilai-nilai yang berbeda. Lalu, selanjutnya. Perhatikan pengurangan berikut ini. Yaitu, 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Nah, bagaimana kalau dia melakukan pengurangan dengan nilai penyebut tidak sama? Maka untuk mencari pengurangan itu, kita dapat menggunakan bangun seperti begini. Nah, ini ada 1 per 2. Ini 1 per 2. Ini setengah. Ini setengah. Atau sama dengan 3 per 6. Ini 1 per 3. Ini 1, 2, 3. Atau 2 per 6. Seperti itu. Dari gambar di atas bahwa 1 per 2. Nah, ini. Seperti itu. Dikurangi yaitu 2 per 6. 2 per 6. Ini. Maka sisanya adalah 1 per 6. Seperti itu. Jadi, 1 per 2. Ini setengah. Atau 3 per 6. Dikurangi 1 per 3 atau 2 per 6. Maka jawabannya 1 per 6. Bisa mengerahnya ke sini. Ke sini. Karena ini sudah. Seperti itu. Jadi, sisanya adalah 1 per 6. Maka ada gambar di atas tampak bahwa ini dikurangi ini adalah di. Oh iya, betul-betul. Ya, mengerah ke sini. 1 per 6. Jadi, ini dikurangi segini. Seperti itu. Yang ini dikurangi ini. Ini adalah 1 per 2. Kok orang-orang-orang lagi? 1 per 2. Ini. 1 per 3 per 6. Dikurangi 1 per 3. 1, 2, 3. Atau dengan 2 per 6. Sisanya ada 1 per 6. Jadi, dari ini. Diralat seperti itu. Maka dari gambar di atas tampak bahwa 1 per 2. Dikurangi 1 per 3. Sama dengan. Nah, ini biasanya samakan dulu. Ini kan 3 per 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi 2 per 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah ini sisanya. 1 per 6. Maka, dengan menggunakan algoritma, tahap-tahap di atas, masalah di atas dapat disediakan sebagai berikut. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan percahan yang dilahirkan nilai, itu senama. Maka kita cari dulu KPK dulu. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Paling kecil. 6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2. 2, 1, 3, 3. 3 tambah 2, 5, 5 per 6. Kalau untuk pengurangannya, sama KPK dari 2, 3, 6. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2, 3. Nah, itu adalah penyumlahan dan pengurangan pada pecahan. Silakan teman-teman untuk dipahami dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita sekarang akan melanjutkan seperti itu. bagaimana kalau kita ingin melakukan pembelajaran pekalian dan pembagian bilangan pecahan seperti itu. Nah, pada pembahasan pekalian dan pembagian bilangan pecahan, bilangan asli, kita sudah membaca bilangan asli, bilangan yang dimulai dari satu, seperti itu. Pekalian dua bilangan diartikan sebagai penyumlahan berulang. Misalkan 2 kali 3, 2 kali 3-nya, 3 kali 6, 3 kali 6-nya, seperti itu. Jadi 3 kali 6, 3 kali 6, 6, 6, 6, 6, 6. 3 kali 4, 3 kali 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 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 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Sedangkan pembagian adalah pembagian sebagai pengurangan berulang. Karena kalau pembagian, dia adalah kebalikannya. Sebagai contoh, 2 x 3-nya artikan 2 x 3-nya, 3 x 3. 3 x 2, 3 x 2-nya, 2 x 2 x 2. Sedangkan 3 x 1 x 2, berarti 3 x 1 x 2-nya. Di 1 x 2, tambah 1 x 2, tambah 1 x 2. Untuk pembagian, kenapa pembagian adalah pengurangan berulang, 6 x 2 artikan sebagai 6, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Sebanyak 3 kali. Sampai dia membagi habis. Maka 6 x 2 sama dengan 3. Perkalian bilangan pecahan. Sekarang masalahnya adalah bagiannya mengartikan 1 x 2 x 3. Nah, itu menjadi satu halus pemahaman bagi teman-teman. Seperti bagiannya mengalihkan 1 x 2 x 3. Untuk mengalihkan 2 buah bilangan, dengan pengalinya bilangan pecahan, kita dapat lagi menggunakan definisi pekalian dan pengalian bilangan asli. Jadi tidak usah berlaku untuk pecahan menggunakan bilangan asli. Untuk itu, kita butuh definisi baru untuk mengartikan 1 x 2 x 3. 1 x 2 x 3 adalah berarti sebagai 1 x 2 dari 3. Atau 1 x 2-nya 3. Jadi kalau untuk memahami, 1 x 2 dari 3 adalah 1 x 2 dari 3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini, teman-teman. Misalkan ini adalah 3. 1, 2, 3. Ini mewakili 3. Nah, ini adalah mewakili 1 x 2-nya dari 3. Atau 1 x 2 x 3 setengahnya dari 3. Seperti itu. Maka, ada yang gambar di atas tampak bahwa 1 x 2 x 3 sama dengan 1, ini 1, setengah. Setengah dari sini. Atau 3 x 2. Seperti itu. 3 x 2. Ini ada 3 x 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana menyajikan 1 x 2 x 1 x 3 dengan gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah mewakili 1 x 3. 1 dari 3 bagian. 2, 3. Nah, dikali 1 x 3. Nah, 1 x 2. Ini 1 x 2. Dikali 1 x 3. Nah, ini yang mewakili seperti itu. Nah, ini yang mewakili 1 x 2 x 1 x 3. Adalah 1 x 6. Ini 1 x 6. Ini 1 x 3. Nah, ini 1 x 3 dikali 1 x 2. 1 x 2. Nah, maka dia 1 x 6. Seperti itu. têmpat aplikasi yang satu satu. Untuk 1 cm 2 x 1. only 7 cm 3 cm2 2 x 7 cm2 kemen. 6 cm3 1 x 8 cm2 1 x 1 x 5 cm2 socket 5 cm2 cuz bred sources ada 1 x 5 cm2 Ituio ser已 di française wash bikin Oke, ini adalah mewakili satu per tiga, satu dari tiga bagian, dua, tiga. Nah, ini mewakili satu per dua, satu per dua bagian, seperti itu, dikali satu per tiga. Jadi, ini satu per tiga, dikali satu per dua, seperti ini. Maka, setengah dari satu per tiga adalah satu per dua. Satu per tiga ini, setengahnya dari satu per tiga adalah satu per dua. Dengan menggunakan algoritma, masalah pekalian di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Nah, misalkan satu per dua dikali tiga adalah satu per dua dikali satu per tiga per satu. Maka, ini sama dengan satu kali tiga, pemilang-pemilang, penyebut-penyebut. Satu kali tiga, dua kali satu, atau tiga per dua. Atau bisa juga diubah jadi dua per dua ditambah satu per dua. Tersama dengan dua per dua satu, satu per satu per dua, atau satu per satu per dua. Lalu, satu per dua dikali satu per tiga, pemilang-pemilang, satu per satu, satu, dua, tiga, empat. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau dia pembagian bilangan pecahan? Misalkan, seperti itu. Nah, pembahasan pembagian ini diawali dengan mengajukan beberapa masalah. Yaitu tanpa menggunakan algoritma pembagian. Misalkan, adalah enam dibagi tiga, satu per tiga dibagi dua, satu dibagi satu per tiga. Satu per dua dibagi satu per tiga, misalkan. Nah, masalah A, enam dibagi tiga, misalkan. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan pemahaman terhadap bilangan asli, yaitu tadi pembagian adalah penggunaan berulang untuk bilangan asli. Adalah enam dikali dua, dikali kena 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 dua, sampai nol, maka enam dibagi dua, berapa kali? Kemudian satu, dua, tiga, 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 tiga. Seperti itu. Kemudian, untuk masalah yang B, yang ini, yaitu 1 per 3 dibagi 2. Dapat kita selesaikan menggunakan definisi di atas. Kita harus mencoba menggunakan pendekatan luas daerah bangun datar. Untuk itu, perhatikan gambar berikut. Misalkan, ini adalah waktu 1 per 3. 1, 2, 3. 1 per 3 dibagi 2. 1 per 3 dibagi 2. Jawabannya adalah ini. 1 dari 2, 3, 4, 5, 6. 2 per 6. Jadi jawabannya 1 per 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian, 1 per 3 dibagi 2 sama dengan 1 per 6. Untuk masalah yang C, 1 dibagi 1 per 3. Masalah yang C yaitu 1 dibagi 1 per 3. Tidak dapat kita selesaikan dengan cara seperti A dan juga tidak dapat diselesaikan dengan cara seperti B. Untuk itu, kita perlu membuat definisi baru untuk kasus ini. Untuk menyelesaikan masalah seperti masalah C ini yaitu 1 dibagi 1 per 3. Definisinya sebagai berikut. Nah, jika A dibagi B sama dengan N. Jika dan hanya jika N dikali B sama dengan A. Seperti itu. Dengan definisi ini, akan kita coba menyelesaikan masalah C yaitu 1 dibagi 1 per 3 sama dengan artinya titik-titik dikali 1 per 3 sama dengan 1. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, A dibagi B sama dengan N. Jika dan hanya jika berlaku N dikali B sama dengan A. Jadi, 1 dibagi 1 per 3. Berapa hasilnya artinya? Titik-titik dikulangan berapa? Dikali 1 per 3, jawabannya 1. Dengan kalimat biasa, kita dapat mengatakan bahwa 1 dibagi 1 per 3 sama dengan berapa? Sama dengan kalimat berapa kali 1 per 3 agak sama dengan 1. Artinya, kita dapat menemukan bahwa 1 dibagi 1 per 3 sama dengan 3, karena 3 dikali 1 per 3 sama dengan 1. Atau 3 per 1 dikali 1 per 3 sama dengan 1. Nah, yang masalah D yaitu 1 per 2 dibagi 1 per 3. Nah, untuk masalah D yaitu 1 per 2 dibagi 1 per 3 tidak dapat cara langsung kita selesaikan dengan cara seperti masalah A ataupun masalah B. Tetapi, sebagai awal kita dapat menggunakan definisi baru ini sebagai penyelesaikan masalah C. Nah, misalkan 1 per 2 dibagi 1 per 3 sama dengan berapa? Artinya, suatu bilangan dikali 1 per 3 jawabannya 1 per 2. Seperti itu. Langkah berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan ini adalah 1 per 3. 1 dari 3 bagian. Lalu ini adalah 1 dari 2 bagian. Nah, dari gambar di atas tampak bawah kita memerlukan 1 per 2 kali bidang gelap gambar A agar dapat menutupi bidang gelap pada gambar B. Jadi, 1, 1,5 kali bidang gelap gambar A agar dapat menutupi bidang gelap pada gambar B. Dengan kata lain, 1, 1 per 2 dikali 1 per 3 sama dengan 1 per 2. Atau 1 per 2 dibagi 1 per 3 sama dengan 1, 1 per 2. Jadi, ini adalah 1 per 3. Ini adalah 1 per 2. Maka dengan 1, 1 per 2. Dengan algoritma masalah pembagian di atas dapat saya kasih sebagai berikut. 6 dibagi 2, 6 per 2 sama dengan 3. 1 per 3 dikali 2 sama dengan 1 per 3. Dibagi 2 per 1. 2 ini sama dengan 2 per 1. Nah, ini. 1 per 3 per 2 per 1. 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. Seperti itu. Adalah ini 1 per 6. Ini 2 per 2. Jadi, 1 per 6. Ini 1 dibagi 1 per 3. 1 per 1. Dibagi 1 per 3. Dikali 3 per 1. 3 per 1. Seperti ini. 3 per 1, 3 per 1, 3 per 1 sama dengan 3. Ini 1 per 2. Bagi 1 per 3. Bagi 1 per 3. Adalah 1 per 2. 1 per 3. 3 per 1. 3 per 1. 3 per 1. Seperti itu. 3 per 2. 3 per 1. 3 per 1. 1 per 2. Seperti ini. Oke, Bapak cukup kan? Segitu dulu. Nah, nanti kita buat pada video selanjutnya tentang pembelajaran pecahan desimal. Lalu Banyak yang akan kita pelajari tentang pecahan. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Sampai ketemu lagi di pertemuan 6. Di minggu depan. Kita minggu depan akan melakukan 2 pertemuan. 6, 7. Sebelum UTS. Terima kasih. Sehat selalu. Kesehatan. Mudah-mudahan dijauhkan dari COVID-19. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.